hai 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 lanjut silakan hai 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 Halo semuanya, kembali lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik bus Transmangi, Surabaya dari Uner Kampus C menuju ke Delta Plaza, Surabaya. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Nah, ini aku sudah berada di Halte Muliorjo, tepatnya di Kampus Uner ya, Kampus C. Nah, di sini itu ada beberapa penumpang mahasiswa yang naik ya, naik Transmangi ini. Ini adalah edisi perdana aku naik bus Transmangi Rute Mer ini. Sebelumnya, rute ini dioperasikan oleh Surabaya Bus, kemudian diambil alih oleh teman bus yang menggunakan armada listrik. Dulu pernah aku buat videonya ya, hanya sekali saja. Sayangnya, bus listrik itu tidak lagi bisa beroperasi sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Lalu, ada beberapa orang ya, yang mengadu ke di Sub Surabaya, dan mereka itu meminta agar rute mer itu dioperasikan lagi, karena masih banyak yang membutuhkan. Nah, akhirnya, sejak beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, rute mer kembali beroperasi, tapi kali ini menggunakan armada Transmangi, bukan armada bus listrik. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memperjuangkan rute mer ini agar bisa beroperasi. Berkat kalian, kita semua, terutama para pengguna rute mer ini, bisa menggunakan transportasi umum lagi, karena memang ini adalah hak kita, hak warga Surabaya terutama yang berada di sekitar mer ini. Jadi, semoga saja ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar bisa memperjuangkan apa yang menjadi hak kita dalam transportasi umum. Jadi, kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperjuangkan rute mer ini agar bisa kembali beroperasi. Nah, ini kita sudah berada di Kampus C Uner ya, tetap ya. Tadi ada dua halte, yang pertama halte Muliorjo, yang kedua adalah halte Uner Kampus C. Untuk rutenya sendiri, itu sama dengan rute R5 dan R6, bekas dari Surabaya Base dulu. Jadi, Transmangi ini menggunakan rute yang sama, yakni mulai dari Kejeran, kemudian ke daerah Uner ini, lalu nanti ke Galaksi, Galaksi Mall, lalu ke Kertajaya Indah, ITS, bisa transit koridor 2, lalu menuju ke arah Gunung Anyar. Jadi, tetap sama dengan R5 dan R6, hanya tidak sama dengan rute bus listrik yang sampai ke Rungkut dan Terminal Bungurasi. Sekarang, ini kita sudah sampai di halte Galaksi Mall. Jadi, kalian bisa menggunakan bus listrik, eh, bus Transmangi ini, untuk pergi ke Galaksi Mall sama dengan Surabaya Bus dulu. Ya, jadi halte-nya itu sama, ya, persis, tidak ada yang berubah. Terima kasih telah memilih selayanan teman. Sebentar lagi, kita akan sampai di halte Kertajaya Indah, ya. Nah, ketika aku naik bus ini, ternyata diberitahu oleh sopirnya, bahwa kalau mau transit ke koridor 2, itu tidak perlu bayar lagi, hanya bilang bahwa kita itu baru naik yang rute Kenjeran atau rute Mer. Jadi, kalau kalian itu mau gratis naik Transmangi atau gratis saat transit, ya, silahkan kalian bilang ke sopir tujuan kalian bahwa kalian itu transit dari bus yang sebelumnya. Tapi harus jujur, loh, ya. Jadi, kata sopirnya itu, kalau kita mau transit koridor 2, bilang saja ke sopirnya, ya, sopir yang koridor 2, yang ke arah UNESA, ke arah, apa namanya, ke arah kota, pokoknya, itu bahwa kita baru saja naik yang koridor 3 ini, agar tidak perlu membayar lagi. Kalian sekarang, berarti, kalau mau tracking, ya, mau tracking atau melihat posisi bus-nya, tidak lagi di aplikasi GOBIS, tetapi di aplikasi teman bus. Nah, ini kita sudah sampai di halte ITS, ya. Ini aku akan turun untuk kemudian transit koridor 2 menuju ke arah Delta Plaza. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, itu tadi, bapak sopirnya bilang bahwa kita tidak usah bayar lagi dan harus bilang ke sopir koridor 2. Nanti kita akan coba, ya, apakah berhasil. Karena tidak ada buktinya, ya. Tidak ada bukti kalau kita itu sudah naik dari koridor 3. Tidak ada karcisnya, maksudnya. Beda dengan Surabaya Bus, kan ada karcisnya. Jadi, ketika kita transit atau berpindah bus sebelum 2 jam, itu kan ada karcisnya. Kalau ini kan tidak ada. Nanti kita akan coba, ya, apakah bisa masuk tanpa bayar. Sementara ini adalah kondisi di halte ITS. Ternyata masih ada beberapa calon penumpang itu yang mengira bahwa rutemer masih dilayani oleh Surabaya Bus. Mereka mencari bis, ya, posisi-posisi bis di aplikasi GoBase. Padahal sudah dihilangkan. Nah, untuk itu perlu sosialisasi lagi, ya. Terutama di Mading itu, ya. Papan pengumuman itu lebih baik diberi pengumuman yang jelas, ya. Bahwa sekarang itu rutemer diganti oleh Transemangi Surabaya. Tidak lagi oleh Surabaya Bus. Beberapa penumpang ini yang naik ini itu cukup unik tadi. Karena mereka itu diantar oleh keluarganya atau oleh sopirnya naik mobil. Kemudian melanjutkan perjalanan, entah kemana, ya. Pokoknya naik bus Transemangi ini yang ke arah UNESA. Jadi, sebenarnya orang-orang Surabaya itu kalau dipaksa, ya, Atau, misalkan, ditarik untuk naik bus atau transportasi umum itu bisa. Cuma tergantung dari pemerintahnya itu. Jangan sampai seperti kemarin, ya. Busnya itu jalan, nggak jalan, nggak jelas. Akhirnya orang-orang kan males, ya. Kalau jelas, harga tiketnya murah. Kemudian haltenya itu bagus, ya. Dan juga waktu tunggunya nggak lama. Maka orang-orang juga akan dengan sendirinya akan beralih Dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Ini bus yang koridor 2 itu masih berada di sekitar Bundaran Kejauhan Putih Tambak itu, ya. Yang di eskos itu dekatnya situ. Jadi, kita masih menunggu bisnya ini keliling dulu. Sebentar lagi ini akan tiba. Nanti aku akan mencoba untuk memberitahu kepada sopirnya Bahwa tadi baru saja naik koridor 3 yang dari arah Kenjeran. Memang tidak ada pengumuman resmi bahwa kita itu tidak perlu membayar Ketika transit atau berpindah dari koridor 1 ke koridor lain Untuk Transmangi, ya. Karena di Transmangi itu kan tidak mencetak tiket, ya. Jadi, kita tidak tahu apakah orang itu baru saja naik Dari sebelumnya, ya. Dari koridor sumnya atau tidak. Kan bisa saja dia ngaku-ngaku, ya. Maksudnya, datang ke sini, nggak naik dulu yang sebelumnya. Tapi dia ngaku naik sebelumnya. Akhirnya, akhirnya ketika naik bus yang baru Itu dia berkata seperti itu Akhirnya, bohong. Nah, itu kan juga nggak baik, ya. Nah, ini bisnya sudah tiba. Kita akan naik dan mencoba untuk berkata Seperti apa yang diminta sopir tadi. Terima kasih transit dari Kenpap. Belakangnya, Mas. Yang kali itu. Oh, ya, ya. Maaf. Ternyata, ini aku diperbolehkan masuk, ya. Tidak perlu membayar. Jadi, benar, ya. Kita kalau mau transitan Semanggi Itu tidak perlu bayar bilang ke sopirnya. Tapi, tadi kata sopirnya itu kita harus lewat belakang. Mungkin agar tidak masuk hitungan yang membayar. Jadi, ini ada informasi baru, ya. Tapi, belum resmi, ya. Karena ketika aku mencoba untuk bertanya kepada biak Trans Semanggi Itu belum dijawab pada saat membuat video ini. Aku tanya, apakah benar seperti itu, ya. Jadi, kalau kita itu transit dari koridor 2 ke 3 atau sebaliknya Kita bilang ke sopir yang bus baru, ya. Bus telah transit itu. Kalau kita itu baru saja naik Trans Semanggi, ya. Lalu, kita masuknya itu dari pintu belakang. Jadi, seperti itu. Tapi, ya. Ketika aku coba itu kan kemarin ini kan sebelumnya kan ini aku naik dulu Yang ke arah Kenjeran, tapi belum saya buat videonya, ya. Itu sopirnya nggak bilang. Jadi, akhirnya aku bayarnya 2 kali ketika dari ITS ke Kenjeran itu Bayar lagi 2 kali, 6.200. Karena sopir yang koridor 2 itu nggak bilang. Yang bilang itu dari koridor 3. Kemarin temanku itu, dia dari arah Gunung Anyar juga seperti itu. Yang paham itu yang dari koridor 3, ya, sopirnya. Jadi, mereka itu bilang kalau mau lanjut koridor 2, tidak perlu bayar lagi. Langsung saja masuk, gitu, katanya. Tapi, kalau yang dari sopir koridor 2, itu nggak bilang. Jadi, mungkin dari pihak Trans Semangginya itu kalau bisa memberi aturan yang jelas, memberi pengumuman, apakah kalau kita itu transit atau over bus itu bayar lagi atau tidak. Kalau semisal itu bayar lagi, ya, diberi pengumuman. Kalau tidak, itu bagaimana mekanismenya? Apakah seperti yang aku alami tadi? Jadi, ketika naik bus yang baru ya, itu bilang, lalu masuknya itu dari pintu yang belakang. Atau ada cara yang lain. Karena, kalau membandingkan dengan ada Trans Banyumas, itu kan ada namanya kartu transit, ya. Jadi, di Trans Banyumas itu, kalau kita itu baru naik bus, mau transit, kita minta kartu transit kepada sopir koridor yang pertama. Lalu, kita berikan kartu itu ke sopir koridor selanjutnya, tanpa bayar. Itu kalau Trans Banyumas, ya. Saya belum mengecek untuk trans-trans lain karena belum sempat untuk naik, ya. Dulu kan ketika aku buat videonya, kemarin-kemarin itu kan masih gratis. Jadi, langsung masuk aja. Nanti mungkin sekitar bulan Juni atau Juli, aku akan coba lagi naik BST, naik Trans Jogja, naik, mungkin Trans Banyumas lagi atau Trans Banyumas lagi atau Trans Banyumas itu dewata. Nggak ngerti, pokoknya nanti coba-coba, ya. Itu apakah benar seperti itu. Tapi, kalau dari Trans Banyumas ini, itu tadi katanya kita tinggal bilang saja, ya. Habis naik dari koridor sebelumnya, lalu kita masuk dari pintu belakang. Tapi, cara ini jangan dicoba kalau kalian tidak naik. Artinya, kalian tidak transit, ya. Jangan nge-busy, ya. Itu nggak baik, ya. Misalkan kalian mau naik gratis, ya. Koridor 2, terus bilang kemana ke sopirnya bahwa kalian itu transit. Jangan seperti itu, ya. Jangan dimanfaatkan. Tapi, alangkah lebih baik lagi untuk biaya Trans Semanggi. Kalau bus yang koridor 3 ini tetap lanjut jalan, ya. Artinya, permanen. Itu, ini kan sementara katanya, ya. Saya belum paham juga. Katanya di berita-berita itu sementara. Nanti mungkin ada bus listrik lagi yang beroperasi. Saya nggak paham juga. Jadi, kalau bisa itu diberi kartu transit atau bukti bahwa kita memang benar-benar transit, ya. Ke koridor selanjutnya, agar tidak disalahgunakan. Oke, jadi ini adalah update dari perjalanan Trans Semanggi Koridor 3, ya. Yang melewati rute mer yang dulu itu dioperasikan oleh Surah Pemirus. Nah, ini kita sudah sampai di sekitar area Monumen Kapal Selam. Sebentar lagi, kita akan turun. Ya, ini di halte pemuda. Jadi, kalau kalian mau naik koridor 3, ya. Usahakan kalian tanya dulu ke sopirnya apakah perlu bayar lagi atau nggak. Itu bisa menghemat pengeluaran kalian. Daripada kalian bayar lagi Rp6.200, kan sayang, ya. Jadi, lebih baik seperti itu. Pokoknya, semoga saja. Karena ini masih sementara, ya. Katanya, saya juga belum paham. Karena tidak mengikuti perkembangannya dengan update, ya. Pokoknya, saya baca sekilas-sekilas, itu katanya ini masih sementara. Jadi, sementara ini, bus Trans Semanggi itu melayani rute mer. Nanti kalau bus listrik yang permanennya itu sudah ada atau nggak tahu ada bus lagi. Kemungkinan, ya nggak tahu ya apakah dialihkan lagi atau nggak. Pokoknya, katanya sih ini masih sementara, ya. Dilayani oleh 5 armada bus Trans Semanggi. Nah, jadi, itu tadi ya perjalanan aku. Naik bus Trans Semanggi Koridor 3 dari arah Uner, ya. Uner Kampus C menuju ke Delta Plaza. Ini aku sudah berada di Delta Plaza dan aku pun turun. Untuk jumlah penumpangnya, ini kalau Koridor 2, kalau saat siang hari atau jam sibuk itu cukup banyak, ya. Terutama, yang mengarah ke arah kota, ke arah tengah, ini ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.